Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan membuat poster dakwa Tema Ramadan Untuk langkah pertama disini kita ubah background Kita pakai warna putih Setelah itu kita import gambar Pilih segi enam ini Kemudian pilih import Kemudian masukkan bahan Nah untuk bahan ini silahkan download Pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini Setelah itu kita kunci Kemudian untuk bagian judulnya kita masuk ke text Kemudian pilih edit Kemudian untuk warnanya Disini kita tambahkan warna Pilih icon plus Kemudian bagian atas Pilih yang kiri untuk pick warna Kemudian kita Ambil warna di Bagian Gambar yang kita masukkan tadi Oke Setelah itu kita checklist Kemudian untuk jenis font nya Disini saya menggunakan font Ini Kemudian kita perbesar Setelah itu kita kunci Kemudian kita tambahkan text baru Pilih edit Kemudian untuk warnanya Kita Pick warna baru juga Di Gambar ini Selanjutnya kita ubah jenis font nya Untuk jenis font nya Saya pakai Font ini Kemudian untuk stroke nya Kita pakai warna putih Kita samakan dengan background Kemudian Ukuran stroke nya kita naikkan Sekitar 6 seperti ini Kemudian kita atur posisinya Oke Setelah itu kita kunci Sekarang kita masukkan Untuk Bagian isinya Kita edit Dulu Untuk posisi Oke kemudian kita atur modelnya untuk jenis fontnya kita pakai ini kemudian untuk warnanya kita samakan dengan warna kata bulan kemudian saya jajarkan dengan judul untuk pastikan sejajar kita bisa pakai grid ini kemudian tempatkan disini sekarang kita sesuaikan Oke kita kunci lagi kemudian periwayatnya hadis riwayat Bukhari Oke kemudian untuk style-nya kita buat berbeda kemudian Oke seperti ini sudah jadi selanjutnya kita tambahkan shape di segi 6 kemudian atur bentuknya untuk warnanya kita samakan dengan warna judul kata impunan setelah itu kita pilih to back dan kunci untuk bagian bawah ini kita bisa gunakan sebagai tempat logo ataupun sosmed akun sosial media ya 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 kalau sudah kita bisa save export disini kita bisa pakai custom kita bisa maksimalkan misalnya kita pakai 6000 untuk width-nya kemudian 6000 juga untuk height-nya kemudian save to gallery oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati